Kembali lagi di channel Gus Kerebek Hai halo kawan, selamat malam Jumpa lagi bersama saya Gus Kerebek Kali ini saya berada di Denpasar Tepatnya di jalan Diponogoro Terlihat situasi jalanan raya kali ini Terlihat masih ramai dan juga lancar Di kiri kanan kita pertokohan disini sudah pada tutup Di jalan Diponogoro ini terdapat beberapa toko elektronik Dan beberapa juga ada toko arloji Nah kawan di depan itu sudah ada pertigaan Kalau kita ke kanan itu akan menuju ke lapangan puputan Badung Dan kita akan ke kiri hari ini Ini di jalan Hasanuddin kawan Nah di jalan Hasanuddin ini merupakan kawasan pertokohan Perhiasan terbesar yang ada di kota Denpasar Hampir sepanjang jalan di Hasanuddin merupakan pertokohan Perhiasan Dan yang cukup terkenal adalah toko perhiasan Kohinor Nah ini toko perhiasan Kohinor yang ada kita lihat di sebelah kanan kita Nah kawan di jalan Hasanuddin ini terlihat situasi jalanan sekarang sangat ramai Masih ramai terlihat padahal sudah jam 8 malam Nah kawan di depan kita ini ada persimpangan jalan Kalau ke kanan itu ke jalan Gunung Kawi Dan kalau ke kiri itu ke jalan Bukit Tunggal Dan bisa tembus ke jalan Imam Bojol Nah di jalan ini kita akan terus lurus Nah di depan sudah ada persimpangan jalan lagi kawan Dan kita akan belok ke kanan menuju ke jalan Tambrin Kalau lurus itu nanti ke arah Monang Maning kawan Nah kawan di sebelah kanan saya ini merupakan sebuah puri Namanya puri pemecutan kawan Nah kawan di jalan Tambrin Denpasar merupakan kawasan perdagangan juga Karena terdapat beberapa toko-toko dan perkantoran disini juga Sebuah bioskop juga ada disini Nah ini dia bioskopnya kawan di kiri jalan ini Namanya Denpasar Sinapek Denpasar Sinapek merupakan sebuah bioskop yang sudah lama sekali ada kawan Dan saat ini sudah ditata ulang kembali Dan menjadi lebih bagus lagi Dan tentunya malam ini sudah pasti tutup kawan Karena PPKM diberlakukan disini Dan saat malam di jalan Tambrin juga terdapat kuliner malam kawan Semacam angkringan Tetapi tadi kita lihat sudah beberapa yang tutup Nah sekarang kita sudah memasuki kawasan jalan Gajah Mada kawan Di jalan Gajah Mada dari dulu hingga kini Merupakan pusat kawasan perdagangan Yang berada di Denpasar Pada masa lalu di jalan Gajah Mada Sering disebut sebagai kawasan pecinan Gajah Mada Dikarenakan banyak warga yang beretnis Tionghoa Bertempat tinggal disini dan berdagang di daerah ini Nah ini Pasar Pumbasari kawan Terlihat masih buka tadi tulisannya Tetapi disini masih ada proyek sepertinya kawan Dan ini Pasar Badung Pasar masih buka seperti biasa Tapi ini masih proyek Jadi sepertinya jalan masuknya adalah lewat di jalan selawas ini kawan Ini disebelah kanan kita Di jalan Gajah Mada ini juga dinobatkan sebagai kawasan heritage kawan Dikarenakan memiliki sejarah dan budaya yang patut kita jaga Karena merupakan kawasan kota tua yang berada di pusat kota Denpasar Nah walaupun sudah banyak renovasi gedung yang ada disini Tetapi tetap saja di jalan Gajah Mada memiliki keunikan tersendiri Sebagai kota tua yang memiliki sejarah dan budaya yang panjang Yang patut kita jaga dan kita hargai Nah di jalanan ini kita akan jalan terus kawan Kita akan menuju ke arah jalan di seputaran lapangan Puputan Badung Dan di depan kita ini kita akan bisa melihat sebuah patung yang sangat ikonik sekali yang ada di kota Denpasar Yaitu patung catur muka kawan Ini sudah bisa kita lihat dari sini Patung yang sangat ikonik itu kawan Jadi patung ini berbahan granit kawan Dengan tinggi 9 meter Dan kalau malam biasanya ada lampu-lampu Dan air mancur biasanya disana Nah patung catur muka itu dibuat oleh seniman Bali Yang bernama Igusti Nyoman Lempat kawan Yang dikonsepkan sebagai nilai-nilai kepemimpinan Nah disebelah kanan kita ini terlihat lapangan Puputan Badung kawan Terlihat sangat gelap sekali Dan disini terlihat hanya ada petugas saja yang berjaga Disana ada posnya Terus disitu juga ada Sebuah pura namanya pura jagad mata Dan sebuah museum Bali Nah kawan jadi disekitar sini jalanan sudah mulai sepi kawan Dan penerangan jalan disini beberapa Tadi terlihat gelap kawan Nah di depan ini kita akan belok ke kanan kawan Nah kawan kita sudah berada di jalan Kapten Agung Di jalan ini merupakan jalan satu jalur menuju ke arah selatan saja kawan Di jalan ini terdapat toko-toko fashion seperti sepatu dan baju Disini juga ada terdapat sebuah konveksi yang bernama sidarta Dan tadi kita juga bisa lihat ada mobil patroli untuk melihat apakah toko-toko disekitar sini sudah pada tutup kawan Karena menurut peraturan dalam PPKN saat ini yaitu toko-toko sudah harus tutup jam 8 malam kawan Dan kita lihat tadi kebanyakan sebayaan besar toko-toko sudah pada tutup dan jalanan sudah terlihat gelap seperti ini kawan Dan di depan kita ini kita akan bisa lihat sebuah lapangan lagi lapangan ukutan Badung Nah ini kita bisa lihat dari sebelah selatannya kawan Dan disana terlihat ada pembatas jadi tidak boleh parkir dan tidak boleh ke lapangan tersebut Disini kita juga bisa lihat lapangannya sangat gelap sekali kawan Sudah lama sekali tutup sudah beberapa pekan yang lalu sebelum PPKM ini Dan di depan ini kita menemukan sebuah perempatan nanti kita akan ke selatan Dan kalau ke utara nanti kita bisa ketemu lagi patung jatuh muka Dan bisa ke arah Surapati atau ke jalan Petran Nah disini kita di jalan Udayana kita akan terus lurus ke selatan kawan Ke selatan kita akan menuju ke jalan Sotoyo Nah disini kita mendapat persimpangan jalan Dan kalau siang hari disana cukup rame kawan jadi hati-hati kalau menuju ke jalan ini Disini juga jalur satu jalur kawan menuju ke arah selatan Nah di jalan Sotoyo dan pasar ini nanti di depan kita bisa melihat banyak sekali Jadi melihat pertukang-pertukang memasuk bunga-bunga hias Biasanya sangat rame sekali di saat penghentin kawan Dan biasanya warga dan pasar juga sering memesan karangan bunga di daerah sini Dan banyak juga jenis-jenis bunganya kawan Jadi seperti inilah situasinya disini kawan Nah itu terlihat toko-toko bunga-bunga hiasnya kawan Sudah pada tutup beberapa kawan dan masih juga ada yang beberapa yang buka Dan di kanan di kiri kita ini ada sebuah supermarket yang legendaris kawan Yaitu Tiara Dewata Nah ini parkirannya kawan Nah di depan itu Tiara Dewatanya Nah di depan Tiara Dewata disini ada sebuah Apa ini namanya Charger untuk kendaraan sepertinya Ini untuk bahan bakar listrik kawan Nah kawan sekarang kita sudah memasuki jalan Panglima Besar Sudirman Nah di jalan Panglima Besar Sudirman ini terdapat kompleks perumahan tentara Indonesia Dan di sepanjang jalan ini ada semacam perumahan tentara Indonesia Di sebelah kirinya kawan Nanti kita bisa juga melihat ada sebuah kantor pengadilan negeri Bali disini Nah ini dia kawan di kanan kita Ini adalah sebuah kantor pengadilan negeri tinggi Bali Itu ke Jati Nah oke kawan kita lanjutkan perjalanan kita lagi Nah kita akan terus lurus disini menuju ke selatan Dan disini kita akan bisa melihat sebuah mall juga Mall Robinson Ramayana disini Nah di sebelah kiri kita ini Mallnya nah nampak terlihat banyak sekali orang-orang yang nongkrong disini Dan biasanya lebih rame lagi kawan Terus disini juga terdapat sebuah Apa namanya itu Tempat makan MACD Tempat makan cepat saji Nah tadi kita juga lihat mallnya sudah tutup kawan Nah kawan kita sekarang Belok kesini kita akan terus jalan disini Nah di kiri kita ini terlihat juga sebuah mall kawan Matahari Mall Bali Dan kita akan terus lurus Kita berada di jalan Dewi Sartika Dan kita akan menuju ke jalan Tuku Umar kawan Untuk melihat situasi Seperti apa di malam hari di jalan Tuku Umar Nah di kiri kita ini juga ada sebuah mall Level 21 Nah terlihat sudah tutup dan sudah gelap sekali disini kawan Di jalan Tuku Umar Nah biasanya kalau malam hari disini masih rame Dan hari ini kita lihat sangat gelap sekali Dan situasinya seperti ini kawan hari ini Nah di jalan Tuku Umar ini banyak sekali Pertokohan-pertokohan elektronik gadget atau hp kawan Dan menurut saya pribadi disini merupakan pusatnya dari kawasan penjualan handphone Karena banyak sekali toko-toko yang menyediakan hp atau handphone disini Seperti panet gadget, cellular word, opo service center, era phone dan banyak lagi yang lainnya Dan disini kita bisa lihat Dan semua toko-toko disini sudah bertutup Nah ini salah satu toko gadgetnya kawan Dan memang sudah tutup dari pagi Karena memang untuk peraturan saat PPKM ini Perusahaan non esensial diharuskan tutup Dan 100% WFA atau bekerja dari rumah kawan Nah kawan seperti inilah situasi malam di kota dan pasar kawan Jangan lupa untuk patuhilah protokol kesehatan Pakai masker dan jauhilah kerumunan Semoga situasi menyedihkan ini cepat berlalu Jaga kesehatan kalian kawan Dan semoga video ini bermanfaat Dan sampai jumpa di video saya berikutnya Dadah